Warga perumahan Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, mendadak geger selasa pagi. Seorang anak tetangga mereka yang baru berumur 12 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah. Korban ditemukan mengenakan seragam diduga hendak berangkat sekolah. Sementara ibunya didapati kritis dengan sejumlah luka di tubuh. Diketahui pelaku tak lain adalah sang kepala keluarga yang menurut tetangga kerap bertengkar di dalam rumah. Sementara tetangga lain menjelaskan, pagi itu pelaku keluar rumah sambil menangis dan menenteng parang. Tidak hanya itu, pelaku juga menuntun anak lelaki bungsunya. Setelah berhasil ditenangkan, pelaku kemudian dibawa petugas ke Mapol Restro Depok, guna ditelusuri lebih lanjut motif pembantaian yang dilakukannya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV